Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kobarkan semangat di dalam diri, mengisi hari dengan kreasi, tunjukkan semua potensi diri, agar jadi insan prestasi. Jaga asa, kita bersama-sama, terbuang tinggi, meraih mimpi. Angkat tanganmu, satukan cita, melangkah bersama kita berkarya, meraih cita-cita bersama. Membangun bangsa Jaga asa, kita bersama-sama, terbaik. Tinggi, meraih mimpi. Jaga asa, kita bersama-sama, terbang bersama, di anak ceria, di anak ceria, di anak ceria. Jaga asa, kita bersama-sama, terbang bersama-sama, terbang bersama-sama, terbang bersama-sama. Wah, hebat ya, kalian tahu tidak di Bali itu terkenal dengan pulau seribu pura. Wah, hebat ya Bali. Wah, hebat ya Bali. Terima kasih. 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 Dari Aksi nih Aksi punya cita-cita apa nih Aksi Pramugari Cita-cita menjadi pramugari Lenggak-lenggak nanti ya Oh yang di atas apa tuh? Jalannya lenggak nih kok di atas Berani enggak di pesawat Berani siapa yang sudah naik pesawat Wah semua sudah naik pesawat Keren ya Waktu kecil Mudah-mudahan nanti sudah besar naik pesawat lagi ya sayang ya Oke nah teman-teman yang di rumah Maupun yang di studio Kita akan dengar sapa-sapa dari Nazla Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Nazla Jalsi Sungkar Umur aku 8 tahun Saya kelas 2 Cita-cita aku mau menjadi penyanyi Hobi aku mewarnai Dan menari Wah hobi juga ya Mewarnai gambar Menari semua Hobinya di seni Oke teman-teman Boleh saja mempunyai cita-cita Mempunyai hobi yang banyak Itu luar biasa ya Yang terpenting jangan lupa Belajar Agar semua cita-cita kita tercapai nanti ya Nah ada lagi nih teman kita Naila Hai Naila Hai bunda Apa kabar Naila Hai Sapa-sapa dong teman-teman yang di rumah Oke Perkenalkan nama saya Naila Di video Anungka bisa dipanggil Naila Hobi saya menggambar cita-cita menjadi Guru Oh mau menjadi guru Hai cikgu Naila Oke teman-teman Ada siapa lagi nih yang belum disapa Ada Zila Zila Silahkan Zila Wah yang kecil imut-imut nih Hai semua yang mengenalkan nama saya Zila Saya Umur saya 4 tahun Biasanya menari dan modern Cinta-cinta saya menjadi pamunggare Wah umurnya 4 tahun teman-teman Tapi sudah berani loh di depan kamera Ya terima kasih Zila Yang hobi menari dan bermodel tentunya Nah teman kita Zila ini sering ikut lomba loh teman-teman Lomba Vesenso Di mana-mana bahkan udah pernah lomba di Jakarta Kemarin ya ada Zila ya Iya dapat juara berapa Oh dapat juara satu Alhamdulillah ya Nah luar biasa hari ini ya teman kita ya Wah ada lagi nih Nadia Hai Nadia Assalamualaikum Waalaikumsalam Bunda Sapa-sapa dong teman-teman yang di rumah ya Halo nama saya Nadia Umur saya 7 tahun Cinta-cita saya menjadi dokter Amin Ya teman-teman kita aminkan yuk Nazida mau menjadi dokter Cinta-citanya kita aminkan ya sama-sama Amin Nah sudah semua nih Nawal dan Pangeran Kita pilih Pangeran dulu apa Nawal nih yang siapa-siapa Nawal Siapa? Nawal Nawal oke silahkan Nawal Hai teman-teman nama saya Nawal Arofa Sungkar Terbiasa di Pangeran Nawal Umur saya 10 tahun Saya kelas 5 Hobi saya menari dan melukis Cita-cita saya ingin menjadi pramukari Doain ya Sahabat dari Nawal Sampai ketemu teman-teman ya Sahabat Nawal di Jumpa Daratnya ya Oke sekarang kita dengar siapa lagi nih Pangiran Silahkan Pangiran Perkenalkan nama saya Pangiran Surya Negara Cita-cita saya mau jadi Hafiz Quran Wah Masya Allah mau jadi Hafiz Quran Tapi jago menyanyi luar biasa ya Karena Aran ini sering ikut lomba ya Aran ya Iya Lomba apa aja? Lomba Golden Talent Hunt Dreams Talents Habis itu masih banyak lagi Wah dapat juara enggak? Dapat Juara berapa? Kadang-kadang juara tiga Kadang-kadang juara satu Wah Masya Allah luar biasa Ya tingkat nasional loh teman-teman Luar biasa Tetap tangan semuanya teman-teman Wah Aku juga mau jadi penyanyi Iya Upi juga mau jadi penyanyi ya Kalau mau jadi penyanyi Upi juga harus rajin Belajar Belajar Apa Pi? Belajar Iya Nah teman-teman semua Hari ini bunda akan bercerita ya Nah teman-teman lihat nih Kita sudah berpakaian apa nih teman-teman? Sudah berpakaian adat Bali ya teman-teman ya Semua sudah siap jalan-jalan ke Bali Tapi dengan dongeng bunda Ernie ya Nah teman-teman bunda ini akan bercerita nih Tentang si manik angkeran yang tamak dan pemalas ya teman-teman ya Nah ini cerita dari Alkisah kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya Namun anaknya salah menggunakannya ya Nah teman-teman Alkisah di pulau Bali hiduplah seorang petapa yang sangat bijaksana dan sangat terkenal teman-teman Oleh karena itu teman-teman dengan kesaktiannya si petapa tersebut Dia mendapatkan hadiah dari Brahma ya dari sang dewa mendapatkan hadiah harta yang berlimpah Nah karena keterkenalan beliau Beliau pun akhirnya mendapatkan harta hadiah dari sang Brahma Dan beliau menikah dengan seorang putri dari Bali dan mempunyai anak satu-satunya Nah si anak ini bernama siapa ya tadi? Manik Angkaran Nah Manik Angkaran tumbuh dewasa menjadi pemuda yang gaga Namun teman-teman si Manik Angkaran Dia selalu saja menghabiskan harta dari orang tuanya Nah teman-teman begini nih ceritanya Suatu hari Manik Angkaran pergi ke tempat penyambungan ayam teman-teman Wah ayamku, ayamku hebat Ayo, ayo Padahal teman-teman kita tidak boleh menyambung Ayam, kasian ya teman-teman ya Ayam juga makhluk ciptaan tuh Nah tapi ini dalam dongeng ya teman-teman ya Ayo, ayo Ayamku, ayamku pasti menang Ya, ayamku Tapi malang ya teman-teman Setiap dia selalu kalah teman-teman Tidak pernah menang teman-teman Nah bunda akan lanjutkan Penasaran tidak dengan dongeng bunda ini? Penasaran Penasaran Tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya Tetap di sini di Anak Ceria Setelah yang satu ini kita kembali lagi Tapi tetap di Anak Ceria Hurrah